Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kali ini saya ada agenda Untuk berkunjung ke pasar Asia Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan satu minggu ke depan Karena supply makanan saya sudah habis Sebab itu maka kesempatan kali ini kita akan pergi ke pasar Asia Saya ditemani oleh keluarga saya dari Indonesia Itu dia dua teman saya Yang akan menemani saya Menuju ke pasar Asia Satunya Mbak Fio dan satunya adalah Mbak Sari Dua-duanya adalah Fulbrighter dari Indonesia Oke kita lihat keseruannya ya Mengikuti mereka berbelanja di pasar Asia Sebelum kita belanja kita harus jalan sebentar Menyeberang ke permataan depan itu Nanti kita akan naik public transport Yaitu Light Trail Kita lihat bagaimana prosesnya ya perjalanan kita Di depan ini kita akan menyeberang Apacau Boulevard Agar bisa menaiki Light Trail Karena Light Trailnya itu ada di depan sana Itu Trailnya sudah datang Agar bisa naik Light Trail Kita harus membeli tiket dulu Di counter otomatis disini Ini dikenal sebagai pasis Jadi Bisa pakai uang cash atau bisa pakai kartu Dan keretanya Sudah menunggu kita Hari depan kita Tiketnya sudah keluar Dan Mbak Gio membelikan tiket buat kita sebanyak Tidak nanti dibayar jangan lupa Iya nanti diganti sama saya Dan pasnya seperti ini Saudara-saudara Jan 1621 Local Full Tentunya kayak gini nanti kita akan dimasukkan ke alat yang ada di Light Trail tadi Setelah kita sudah datang Ini dia Tempi Light Trail Jadi ini pemadangan bagian dalam dari Light Trail Yang paling penting disini adalah Backbed ini juga Menerima sepeda Jadi sepedanya bisa dimasukkan ke dalam kereta Seperti yang kita lihat di depan sana Benar-benar sarana transportasi yang luar biasa Saudara-saudara Di jalatan harga tiket ini Dekatnya bisa dikatakan Kalau sekali jalan lumayan mahal ya Harganya 2 dolar Tapi Kalau belum di sehari ya Misalnya lebih murah karena hanya dengan membayar 4 dolar Jika bisa Menggunakan bidet ini Untuk menaiki Light Trail selama sehari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Ternyata jalan yang ditempuh Dari stasiun tempat kita turun tadi ke Pasar Asia lumayan jauh Tapi lumayanlah untuk olahraga di hari Sabtu pagi Dan inilah dia Mekong Plaza Jadi ini adalah pasar Tempat dimana barang-barang Asia dijual Jadi pasar Mekong ini bentuknya mirip dengan pasar yang ada di Indonesia ya Dari jauh Seperti ini Tapi kita lihat nanti di dalam isinya apa saja Mudah-mudahan benar-benar sama seperti pasar-pasar yang ada di Indonesia Dari luar tampak seperti pasar biasa Tapi ternyata di dalamnya Ini adalah pasar yang lumayan modern dibandingkan dengan pasar-pasar yang ada di Indonesia Kita akan masuk ke dalamnya Ini kita disambut oleh pengumuman-pengumuman disini Sekali juga Beberapa iklan Tapi ada beberapa iklan yang menggunakan tulisan dan bahasa Cina Mungkin dari namanya saja sudah bisa kita tebak bahwa ini ada dalam pasar yang mau digelola oleh orang Cina sebetulnya Dan ini dia bagian ramai dari pasar Mekong Ternyata sangat modern saudara biara Luansanya adalah nuansa Cina Kita disambut dengan lampu yang warna merah dan kuning Oke kita masuk Bagian itu masuk ini menjual kompor Kompor sebebel ya Seperti ini bentuk ini Bagiannya lumayan mahal 32 dolar Juga ada cukup panci Dan peralatan dapur lainnya Antara 12-11 Kalau kita kuruskan lumayan mahal Tapi kalau kita sudah berada disini kita sepertinya Harus melupakan Proses mengkuruskan kerupiah Karena pasti semuanya akan terlihat mahal Kita masuk ke bagian makanan Ini adalah makanan yang tidak asing Ya kita Palom, sugar, gula merah Harganya 2 dolar Juga ada bentuknya kotak Harganya juga Berkisar 2-3 dolar Disini ada yang plastik Harganya 4 dolar Sebelah kanan saya ini ada Sekalang macam teh Lengkap sepertinya Ada Kingsenti Banyak teh disini Kita bisa jumpai di Indonesia Nah kita ketemu Saudara-saudara Disini ada Bumbu-bumbu asli Indonesia Ternyata ada di Mekong Market Disini ada Bumbu bambu Bumbu bali Tempe kriuk Kalasan Dan seterusnya Harganya Berkisar 1 dolar Disini juga ada bumbu yang Bentuknya Pasta tercair Seperti Kok kita disini Ya Dry Hari Bumbu ini Ternyata Ketemu Juga dengan Bumbu Indonesia Ini juga Kita ketemu kecap Bangal disini Ini Tapi harganya Lumayan mahal Ada juga Kitab ABC Lumayan mahal Saudara Antara 6 5 sampai 8 dolar Tapi kalau kalian Pencinta kecap Indonesia Harga segitu Pasti langsung Dilibas Becel juga ada disini Tapi dengan kemasan Yang luar biasa Cantik Termasuk juga Sambal becel Karangsari Ini luar biasa Ini sampai Bisa Datang ke Amerika Disini kita bisa Melihat Aneh kemacam tahu Disini ada Toku Bisa ada Aneh kemacam Ini Dan sebagainya Tapi Harganya dimangun luar biasa Makan Dibandingkan dengan Indonesia Hargan Indonesia tahu Itu harganya Rp3.000 Disini Rp10.000 Kali depan Yang lain Yang lain Gimana lagi Yang lain Juga Negara orang Ini Ada tahu Harganya 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 Potan Seperti Saya Itu Ini Cantik Cantik Memang dan sebetulnya dalam pasar ini benar-benar pasar yang efektif karena tidak ingin menyenyakkan barang sehingga itu semuanya diputukan di video yang ini kita melihat tubuh-tubuh dari Thailand ada si bugger mix dan juga yang lain-lainnya terkisar $3 $2 ada yang $1 semua berada di air negara Thailand dan yang mengejutkan disini juga ada ada bawang goreng tapi harganya luar biasa mahal harganya berkisar $8 sangat mahal saudara-saudara padahal kalau di Indonesia bawang goreng harganya Rp15.000 sudah dapat banyak termasuk juga bumbu-bumbu jamu ada disini semua saudara seperti ini biasanya ada di jamu Jawa waduhnya juga Hai jalan yang dingin suhu kebanyi $1 kayu manis juga ada di sini semua longganis bawang goreng harganya berkisar antara $3 hingga $5 tapi yang bagian dalam sana tadi ada yang harganya sampai $8 sedangkan ikan asin berkisar tiga sampai $9 yang hari ini malam ini juga sampai sembilan setengah juga ada tapiocaporo banyak bahan makanan yang tidak pernah ada di Indonesia muncul semuanya di sini ini luar biasa pengawang berharga bagi saya ini merica juga harganya terpisah $4 tapi ada juga yang $2 saya sendiri juga bingung ini namanya apa kalau ini adalah tempat ikan peku dan juga segar juga ada lobster yang besar dan juga ikan patin juga yang ini adalah ikan-ikan yang sudah dipilih juga sudah diproses selainnya berkisaran darah $2 yang ini tahu ikan yang disenangi oleh Siza ya ternyata disini harganya $11 bagian ini sepertinya menjual segala macam obat-obatan tradisional diatas itu jual kompor atau rice cooker harganya sekitar $39 tetapi ada juga yang $91 bagian ini menyediakan makanan yang sudah jadi harganya berbesar $2 dan $1 sepertinya dari tadi saya seperti reporter yang melapor melaporkan harga pasti bagaimana Bapak sampai teman-teman tahu bahwa Indonesia itu ternyata meskipun begitu-begitu ya makanannya murah-murah harusnya kita bersyukur tinggal di Indonesia bagian ini menyediakan buah-buahan itu di sana juga ada buah-buahan besar sekali harganya 1,79 per pound itu buah-buahan angka apa buah terpendek saya tidak tahu tapi buah biasa besar dan juga ada Apple dan buah pir kalau di Indonesia harganya Rp14.000 sudah dapat lumayan satu kilo di sini harganya harganya Rp19.000 ini juga ada nangka sederhana nangka di sini harganya Rp1.29.000 untuk satu pound pasar ini juga menjual sayur sayuran segar seperti pokcoy dan seterusnya termasuk juga pisang Hai cukup lengkap ternyata pasar ini call disini dijual Rp69.000 per pound juga ada manisa kacang panjang ternyata dijual harganya Rp3.50.000 longbin Rp3.59 dolar padahal di Indonesia harganya seperti ini luar biasa murah kacang 4 dolar 99 cent ada ginger disitu jahe ya 2,99 juga ini buah-buahan yang biasa kita jadikan minuman khas sini harganya itu Rp79.000 per pound juga ada uang juga ada ubi-ubian ada semuanya disini bahkan disini rebung juga dijual harganya Rp1.99 dan juga buaya kelapa dijual harganya Rp2.79 dan situ ada uang harganya Rp29.000 per pound bagian ini menjual minuman yang mana minuman tersebut jarang sekali kita jadikan Indonesia kebanyakan minumannya adalah ada ada bir juga disitu tapi kita tidak akan membeli ini ya Nah ini adalah kurma Cina yang dulu pernah saya minum ketika saya kena demam berdarah disini dijual harganya 11 dolar mahal banget saudara-saudara bawang putih sudah dikupas yang Rp5.70.000 ada intermelan disini itu juga ada pumpkin harganya Rp99.000 dan Rp79.000 per pound ada aneka buah mangga juga boleh dari mangga yang seperti ini juga mangga yang biasa tumbuh dan buah-buahan yang lain pada juga mangga yang lain mangga hijau harganya Rp5.99.000 ada yang pulon ada muris seri moya luar biasa mahal Rp8.99.000 saya tidak tahu apakah ini muris atau buah yang mereka bentuknya seperti muris yang muris itu ada ambun harganya Rp2.99.000 per pound dan ini dia durian harganya Rp2.98.000 yang besar tapi tidak tahu apakah berasal dari Indonesia Oh ternyata dari Indonesia saudara durian montong bagian ini adalah tempatnya beras ada beras yang divakum harganya lumayan mahal bank dollar tapi sini ukurannya besar-besar saudara-saudara minimal lima kilo karena saya jalan kaki untuk besok kesini maka sepertinya enggak bisa bagi saya untuk membawa beras yang besar-besar ini semoga beras yang harganya Rp3.59.000 saya mencari beras trojolele tapi ternyata enggak ada di sini ternyata banyak beras diimpor dari Thailand berarti memang kualitas beras Thailand ini diterima di Amerika kapan Indonesia ya bisa mengasai pasar beras dari Amerika lihat ada Thailand juga di sini ada Thailand dan Thailand wadah yang kecilnya jasmin rice produk dari Thailand kita akan beliin sepertinya karena saya akan membeli garlic powder ini karena tidak perlu ngupas dan menggoreng kita tinggal eh apa tambahkan ke makanan kita sebagai kelihatan lebih baik dan terasa lebih enak ini banyak makanan-makanan yang tepat saji jadi pilihannya banyak banget bagian ini isinya semuanya adalah ada permen-permenan ada permendurian atau makanan-makanan kecil seperti ini luar biasa banyak variasinya coba ada Indonesia luar biasa Indonesia bakal menjadi konsertif banget karena banyak sekali barangnya harus dibeli Hai masuk ini manisan permen-permen Hai termasuknya seperti ini jajanan jajanan kayak begini Hai juga semuanya ada disini Hai yang mix nut apa ini mix mix nut sorry mix nut nah ini makanan kayak ini ada juga ada juga di sini biasanya di Indonesia ada harganya sekitar Rp15.000 di sini harganya dua dolar jadi ini yang saya belanja hari ini tepung udang tepung buat pisang goreng juga ada sejenis tuna tahu juga kecap dan bawang goreng dengan garam serta bumbu-bumbu nasi goreng dan shop dan muda ini bisa bertahan selama satu minggu Oke sudah-sudah selesai belanja dengan tadi jalanan belanja saya di hari ini sampai jumpa ya kawan-kawan yang sekarang membayar di pasir tunggu kisah selanjutnya di Pintri Arizona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton